Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya nana Jumpa lagi dengan burung ya Dalam mata pelajaran matematika Yang akan kita bahas hari ini adalah Bahasan materi menyelesaikan masalah penjumlahan berpenyebut sama Atau soal cerita yang masih berkaitan dengan pecahan yang berpenyebut sama Itu ada di tema 5 subtema 3 Langsung saja kita ke pokok bahasan Menyelesaikan masalah penjumlahan berpenyebut sama Masih ingat ya Kalau penjumlahan berpenyebut sama Maka Kita hanya menjumlahkan pemilangnya saja Itu sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin Ya Nah ini akan ibu contohkan Ada 2 contoh yang akan ibu berikan Mari kita baca dengan cuman Contoh yang pertama Seorang petani memiliki sepetak sawah Ia mencangkul 2 per 6 bagian sawah Kemudian ia mencangkul lagi 3 per 6 bagian sawah Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani Baik Dalam soal cerita memang kalian harus paham dulu Untuk memahami soalnya Ini ada kata-kata Ia mencangkul 2 per 6 Artinya petani itu mencangkul Sudah mencangkul 2 per 6 bagian sawah Kemudian ia mencangkul lagi Berarti kata mencangkul lagi Berarti Mempunyai arti apa anak-anak? Ya di jumlah 2 per 6 Ditambah 3 per 6 Sehingga karena disini penyebutnya sama Maka penyebutnya tetap Tinggal pemilangnya Kalian tambahkan 2 tambah 3 sama dengan 5 Dan penyebutnya tetap Jadi 5 per 6 Lalu bagaimana dengan kajinya? Kajinya berbunyi Jadi bagian sawah yang telah dicangkul petani 5 per 6 Contoh yang kedua Ayah sepulang bekerja Membawa roti berbentuk lingkaran Roti tersebut dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar Ayah makan 2 potong Adik 1 potong Dan Amir 2 potong Berapa bagian roti yang sudah dimakan? Nah pertanyaan ini Harus kalian cermati ya Berapa bagian roti yang sudah dimakan? Tadi roti yang dibawa ayah itu utuh Kemudian dipotong menjadi 8 bagian sama besar Jadi kalau utuh kemudian dipotong Kemudian dipotong berarti pecahannya berapa? 8 per 8 Nah ayah makan 2 potong Berarti kalau diujudkan dalam nilai pecahan Berarti 2 per 8 Adik 1 potong Adik 1 potong Berarti 1 per 8 Amir 2 potong Berarti 2 per 8 Pertanyaannya tadi Berapa bagian roti yang sudah dimakan? Jadi yang ditanyakan hanya roti yang sudah dimakan Ayah makan 2 potong Berarti 2 per 8 Ditambah adik 1 potong 1 per 8 Ditambah amir 2 potong Berarti ditambah 2 per 8 Nah seperti ini Kita disini melihat bahwa penyebutnya adalah sama Yaitu 8 Kita tuliskan dulu penyebutnya masih tetap 8 Dan pembilangnya tinggal kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5 Bagaimana dengan kajinya atau kalimat jawabnya? Jadi bagian roti yang sudah dimakan 5 per 8 Demikian ya anak-anak Semoga 2 soal cerita tadi Bisa mewakili untuk kalian memahami Bagaimana menyelesaikan soal cerita yang Pecahan yang berpenyebut sama Sekian dari ibu Sukses untuk kalian semua Tetap ibadah Tetap optimis Dan selalu rajin belajar Tegu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.